Kebakaran juga menimpa pabrik mebel di jalur Pantura Kudus, Demak, Jawa Tengah. Angin kencang menyebabkan api cepat meluas dan sulit dipadamkan. Pabrik mebel di desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah, kami sore tadi terbakar. Angin kencang menyebabkan api cepat menjalar ke sebagian besar bangunan pabrik seluas hampir 2 hektare. Keterangan saksi api bermula dari gudang di bagian belakang pabrik. Ketika bekerja mengecat mebel kayu yang akan diekspor, mendadak mesin kompresor meledak. Percikan api masuk terhisap oleh mesin penyedot serbuk kayu. Para pekerja sempat memadamkan api dengan alat memadam api ringan, namun api cepat menjalar hingga terjadi konsleting pada jaringan setempat. Konsleting di beberapa bagian sirkuit listrik menyebabkan percikan api menjalar ke bangunan lain. Agar api tak semakin membesar, para pekerja sempat memindahkan puluhan rem sinar dari dalam pabrik. Tidak ada korban luka maupun jiwa akibat kebakaran ini.